Oke teman-teman, jadi hari ini adalah di bulan Agustus tanggal 11, 2024 Saya ini lagi OTW, dari Mantewee yang menuju ke Banjarbaru Ini lagi pagi, jadi cuacanya agak-agak gelap ini teman-teman Tapi sejuk sekali cuacanya teman-teman, temperaturnya rendah Jadi untuk jalan dari Mantewee menuju ke Pertigaan, ini cukup bagus ya Dan tidak banyak juga yang berkelok-kelok ataupun tanjakan, jadi aman Ini masih di KM48 nih teman-teman KM48, 9348 Kemudian kita menuju, ini sudah hampir KM50 ya KM50 Dan ini masjid KM50 Nah disini adalah KM50, masih berada di desa Mantewee, kecamatan Mantewee Kabupaten Tanah Bumbu Ini Pertigaan, yang sama itu ke Batu Harang Sampainya ke Mangkalapi Nah kemudian yang kanan adalah ke arah kandangan Nah ini sudah di KM51 Ini sudah KM53 ya Dan kita ambil yang kiri Bukan yang kanan, kalau kanan dia itu ke kandangan Kalau kiri kita ke arah banjir baru Oke cuaca untuk pagi ini cukup sejuk Karena Malamnya itu juga cukup jernih cuaca ya Atau tidak hujan Jadinya bersih pagi ini Dan banyak terdapat embun Jadi cukup amazing sekali teman-teman Untuk kondisi cuaca pagi ini Kalian bisa lihat disitu banyak sekali kabut Kabut atau embun yang menutupi perbukitan yang ada disini Ini kalau kalian lihat langsung secara langsung Maka akan Mungkin akan terpana ya Saya juga terpana melihat Kondisi seperti ini Dan langit sudah cukup Sudah cukup terlihat terang ya Namun ini masih berada di area Mantewe ya Cuman sudah di Sekitar Mana ya Pokoknya kesananya dari sungai Alok Sudah Nah seperti ini Jadi jalannya sebagian masih Sebagian ini Ini sebenarnya sudah lama nih jalan Cuman karena sudah saking lamanya Jadi ada kerusakan-kerusakan lagi Dan ditambah lagi jalan Sebagian sudah trik ditambah Jalannya sudah bagus Sebagian masih Ada yang Seperti itu tadi ya Sampai sini Sudah tidak ada lagi yang tambah-tambah Teman-teman Karena di bagian sini Sudah Merupakan aspal baru Dan tanjakan yang cukup tinggi Disini ya Untuk daerah Desa Gunung Raya Kecamatan Mantewe Nah jadi seperti ini Tapi tidak terlalu menanjak Seperti tanjakan-tanjakan lainnya Jadi masih standar-standar saja teman-teman Kemudian di bawahnya ada Pembangunan jembatan Jadi untuk di Raya Mantewe Sampai dengan Tamuni Itu ada tiga Pasti pengerjaan proyek jembatan Yang cukup besar teman-teman ya Dan ada beberapa juga yang Jembatan-jembatan kecil Cuman kalau saya hitung Tiga jembatan Itu jembatan yang besar Itu masih dibangun Jadi kemungkinan masih lama Baru selesainya teman-teman Nah di area yang tidak Di area yang pembangunan itu Dia tidak ada aspalnya Tapi tidak terlalu cincin Yang pastinya 100% Untuk area jalan Di area Mantewe Itu aspalnya udah Sudah Sudah beres lah ya Nah area yang tidak tersentuh aspal Hinggal di area-area Pembangunan jembatan Serta pembangunan-pembangunan Apa itu namanya Culvert Box Apa ya Culvert Box Kalau tidak salah saya baca Itu untuk Sungai-sungai kecil mungkin ya Bisa dibilang sungai-sungai kecil Tapi tidak sebanyak Di area Tamunih nanti Nah ini masih di Mantewe juga Tapi sudah deket dengan Tamunih teman-teman Ya gak sih Ini masih Mantewe Jadi disini Kalau ini udah masuk Tamunih sepertinya Ya udah masuk Tamunih Tapi sampai dengan Lokasi ini Jalan masih lurus Belum banyak yang Belok-belokan Belum tajam Belum banyak Tanjakannya masih normal-normal saja Jadi masih Masih aman-aman aja lah Untuk Orang yang Seperti saya Yang Isilahnya Yang Skill joki Motornya tidak begitu bagus Jadi aman-aman saja Ini udah di area Tamunih ya Yang pasti ini View-nya imaging sekali teman-teman Jadi kalian kalau ingin Menemukan view yang Berembun Dan cerah Dan langit biru Seperti ini Keharian harus berangkat di pagi hari ya Dari Tempat kalian Saya gak tahu kalau untuk Arah dari Dari Banjir Baru Ke Batu Licin Apakah juga sebagus ini view-nya Cuman untuk yang Arah dari Batu Licin Atau Mantewe Ke Banjir Baru View-nya cukup Sangat bagus Sangat indah Nah ini udah berada di Di daerah-daerah Tamunih ya Disini asfal juga udah 100% Namun di bagian sini Banyak sekali Tikungan-tikungan tajam Dan tanjakan-tanjakan Yang cukup Spontan Tanjakan dan turunannya ya Nah ini Tapi udah Udah 100% asfalnya Hanya di beberapa bagian Itu di beberapa Culvert Box Dan juga Jembatan-jembatan Mini ya mungkin Tapi walaupun mini Jembatannya Membahanyakan sekali itu Dan hati-hati sekali teman-teman Bagi kalian yang Akan berangkat Pastikan jangan pas Musim hujan Ataupun jangan pas Habis kondisi hujan Karena kalau habis hujan Waduh itu ngeri sekali teman-teman Ngeri Itu Licinnya Minta Ampun Karena dia berada di area Tanjakan dan turunan ya Di area yang Pembangunan jabatan tersebut Teman-teman yang Licin Ngeri lah pokoknya Dan disini Saya rasa udah cukup banyak sekali Ya tikungan-tikungan Tajam Kemudian Tanjakan-tanjakan menurun Dan lain-lain Nah ini di area Yang namanya Gunung Papua katanya Saya gak tau yang ngasih nama Apa Gunung Papua siapa ya Cuma disini cukup tinggi Dan cukup view Cukup imaging view-nya Ini udah kita lanjut lagi Saya gak tau ini Apakah sudah masuk Masuk daerah Banjar Kabupaten Banjar Atau masih di daerah Tanah Bumbu ya Saya tidak tau batasnya dimana Cuma udah mulai menemukan Area-area Tanjakan-tanjakan Dan Turunan-turunan Yang menikung Jadi udah cukup menantang disini Pokoknya Mulai Dari daerah-daerah yang Ada Pembangunan-pembangunan Jembatan ini Disitu udah mulai menemukan Tanjakan-tanjakan Dan turunan-turunan Curam teman-teman Sampai Saya kira tuh Sampai sini aja teman-teman Turunan-turunan Dan tanjakan-tanjakan Curamnya Ternyata Ternyata Sampai ke area Area Kabupaten Banjar Khususnya di area Yang namanya Area-area Pembunukan Savana itu Perbukitan-perbukitan Savana Saya udah tau namanya itu Ternyata disitu juga Parah teman-teman Tanjakan sama Tikungannya Ngeri Khusus bagi saya Yang saya bilang Joki motor Yang tidak begitu Ahli Saya agak-agak Sedikit kaget ya Dengan kondisi jalan Seperti itu Apalagi motor saya Termasuk motor yang Boleh dibilang Motor tua Ini saya Berada di area View Area Point View ya Area Point View Yang bisa lihat langsung Perbukitan-perbukitan Savana Yang ada di Kabupaten Banjar Kemungkinan Anak-anak Kekinian Ataupun Anak-anak Zaman now Banyak yang Camping di daerah-daerah Sini Yang pasti disini Daerah sini banyak sekali ya Padang-padang Savana seperti ini Bukan hanya disini saja Nah ini Teman-teman Biasanya orang banyak yang Mampir disini Biasanya untuk foto-foto Dan lain-lain Termasuk saya juga Ambil video Kita lanjut lagi teman-teman Ini masih di area-area Perbukitan Savana ya Nah ini saya berada di jembatan Saya gak tau jembatannya apa Tapi kalau sudah sampai jembatan sini Teman-teman Kita sudah tidak lagi menemukan Yang namanya Tikungan tajam Turunan Dan tanjakan yang spontan Jadi udah aman Karena udah Udah landai-landai dia Nah ini udah sampai Banjarbaru Teman-teman ya Jadi bisa ditempuh dengan 2,5 jam Dari Mantewe Bisa 3 jam Bisa juga 2 jam Tergantung jokinya teman-teman Dan kesehatan motornya Pastikan motornya bagus Kuat nanjak Dan pastinya juga Pastikan jangan sampai Habis hujan ya Kalau habis hujan nanti bakal ketemu licin Hati-hati sekali teman-teman Terima kasih Ini update terbaru Tanggal 11 Agustus 2024 Terima kasih Terima kasih Terima kasih